BISIK DOA WAKTU PAGI Sialam saudaraku, saat ini mari kita nikmati bergetuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri buku Renungan Harian, Bapak kita peduli. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ayat inti kita hari ini diambil dari Matius Pasal 7 ayat yang kelima belas. Firman Tuhan berkata, Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ellen C. White bersaksi, Dalam pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Allah bagiku dan suamiku, bahkan sejak awal mula pada tahun 1843 dan 1844, Tuhanlah yang sudah memikirkan dan merencanakan bagi kami, dan ia telah melaksanakan rencana-rencananya melalui para agennya yang hidup. Jalan-jalan palsu sudah sering ditunjukkan kepada kami, dan jalan yang benar dan aman begitu jelas ditentukan dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan kepada kami untuk dilakukan. Kita harus menggunakan setiap kuasa pikiran, mengandalkan hikmat yang dari Allah untuk menuntun dalam penyelidikan kita, karena kita harus meninjau teori-teori berbeda yang disodorkan kepada perhatian kita. Menimbang kebaikan dan kecacatannya dalam terang yang bercahaya dari firman Allah dan hal-hal yang Allah telah nyatakan kepadaku melalui firmannya dan kesaksian-kesaksian, agar kita tidak tertipu juga tidak menipu orang lain. Kita serahkan kehendak dan jalan kita kepada Allah, dan dengan bersungguh-sungguh memohon bantuannya, dan kita pun tidak akan sia-sia dalam berusaha. Beberapa tahun pengalaman yang menyakitkan dalam hubungannya dengan pekerjaan Allah telah membuatku mengetahui semua jenis pergerakan palsu. Sering aku diutus ke tempat-tempat berbeda dengan pesan, Aku memiliki tugas untuk kamu lakukan di tempat itu. Aku akan bersamamu. Ketika kesempatan itu tiba, Tuhan memberikan aku pekabaran bagi mereka yang menerima mimpi dan penglihatan palsu, dan dalam kekuatan Kristus, aku membawa kesaksian atas perintah Tuhan. Selama 45 tahun terakhir, aku harus menemui orang-orang yang mengaku menerima pesan dari Allah untuk menegur orang lain. Fase fanatisme keagamaan ini telah bermunculan berulang kali sejak tahun 1844. Iblis bekerja dengan berbagai cara untuk menempatkan kekeliruan. Beberapa hal yang diucapkan dalam penglihatan ini sudah berlalu, namun banyak hal dalam hal kedatangan Kristus akhir dari masa percobaan dan peristiwa-peristiwa yang akan datang terbukti amat salah. Mereka itu, perhatikanlah cara kamu mendengar Lukas 8 ayat 18 adalah suatu teguran dari Kristus. Perhatikan dengan saksama, ujilah segala sesuatu. 1 Thessalonica 5 ayat 21 Inilah nasihat Allah. Akankah kita mengindahkannya? Tuhan kiranya memberkati kita hari ini. Bapak di surga, terima kasih untuk petunjukmu yang engkau akan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh mengenali ciri-ciri mana yang palsu dan mana yang benar. Tolonglah arahkan langkah kaki kami. Sehingga kami boleh melakukan semua aktivitas kami dan adalah sukses surga yang akan boleh raih. Karena Tuhan, kami selalu menyerahkan kehidupan kami dalam semua rencana kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.